Intro Saudara, pemerintah terus berupaya menjaga masuknya warga negara asing ke dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan cara mengawasi akses pintu masuk warga negara asing di pelabuhan dan bandara. Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora, Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau menggelar operasi gabungan mengantisipasi masuknya warga negara asing ilegal. Operasi ini upaya mencegah masuknya turis ilegal melalui sejumlah pintu masuk pelabuhan dan bandara. Operasi gabungan berlangsung pada Senin 21 Juni kemarin di Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Tim gabungan menyasar empat lokasi pengawasan yang dianggap rawan aktivitas WNA ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban, Hairil Mirza, meminta perusahaan di kawasan yang dinilai rawan untuk tetap tertib administrasi warga negara asing. Sebagaimana Amanan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kita melakukan penjagaan terhadap warga negara asing yang masuk tanpa melalui tempat pemeriksa imigrasi yang ada di beberapa titik di Kepri ini. Hairil menambahkan, pengawasan di lalu lintas warga negara asing secara umum tetap wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.